Dua siswa kelas 3 SMP di Bandar Lampung berinisial IF 14 tahun dan RF 13 tahun diduga menjadi korban pengeroyokan di sekitar Taman Kera, Teluk Betung Utara menyambangi unit PPA saat reskrim Polresa Bandar Lampung. Pendatangan dua siswa SMP ini guna melaporkan pengenayaan yang dialami. Romi, orang tua korban menjelaskan, pengenayaan terjadi saat anaknya melintasi Taman Kera untuk belajar kelompok di rumah temannya Senin 8 Agustus 2022, sekira pukul 3 sore. Sekelompok remaja, sekitar 25 orang mengejar dan langsung melakukan pengeroyokan. Akibat kalah jumlah, korban mengalami luka serius dan harus dirawat selama 6 hari di rumah sakit. RF, salah satu korban mengalami luka sebetan senjata tajam di bagian muka dan kaki serta mengalami pergeseran tulang di bagian rahang serta hidung korban. Tindak penganiayaan yang dilakukan oleh teman, Anak-anak sekolah, anak-anak sekolah. Mungkin enggak tahu dari mana-mana. Itu kronologinya seperti apa sih, Pak? Awalnya, Pak. Memulai sekolah ini belajar kelompok. Belajar kelompok, main ke hutang-hutang juga. Terus ada, di situ ada yang mengorong-orongan sekolah. Sepapasan itu orang-orang yang tidak berhubungan, ketanya. Sekitar berapa orang itu? Kurang lebih 20 orang. 20 orang. Menurut keterangannya pakai seragam sekolah. Merasa dirugikan, keluarga korban melaporkan peristiwa ini ke Maporesa Bandar Lampung agar pelaku segera ditangkap. Randy Mahardika melaporkan.